Mami! Iya, iya! Buruan sini, Mi! Buruan! Mi, lihat Mi! Bayi ini cuma satu! Sekali mau membawa lari Mutiara, Mi! Sekali mau, Mir Mutiara! Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Mi! Asalkan kamu juga penuhi dua syarat dari Mami! Apa syarat itu, Mi? Kamu bilang kan sekarang? Mulai sekarang! Aku berhenti menafkahi kamu! Erlina adalah Mutiara! Dia saudara kembar kamu, Harlan! Kami adalah saudara kembar yang terdipisahkan dari mulai bayi Dan ternyata pelakunya itu adalah yang mengasuh saya sendiri Saya diculik, terus saya dibawa ke luar negeri Mbak pada saat itu menganggap pengasuhnya sebagai ibu kandung mbak sendiri? Iya mbak, saya kira dia emang ibu saya sendiri Setelah itu, semuanya barulah terkuak saat saya mau menikah dengan saudara kandung saya sendiri Selamat ya, Bu! Dua-duanya, bayinya sehat Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah, Mi! Kita dikasih sepaket Makasih ya, Suster Sama-sama, Bu! Makasih ya, Suster Sama-sama, Pak! Sus, kok ada tanda hitam di lehernya? Aku nggak perlu kawar dia, itu hanya tanda lahir bayi Makasih ya, Suster Makasih, Suster Enak kita, cantik dan ganteng, Bami Enaknya kasih nama siapa, Nipi? Aditya Cewek, Mami yang kasih nama ya, Pih Mutiara Mutiara? Iya, Pih, aduh senengnya Pasti nanti di rumah ada ramen, Nipi Tentu dong, Nipi Awas, Pih Tidur, Diyagi Tidur, Diyagi Tidur, Diyagi Sebelah kamar anak-anak Harlan dan Mutiara Supaya setiap saat mereka membutuhkan kamu, kamu bisa cepat menanganinya Bayinya Permisi Cantiknya bayi ini Sayang sekali Aku sudah setuain Tidak dikasihkan keturunan Sampai suami-suami aku menceraikan aku Kamu cantik sekali, Nipi Mulai saat ini Panggil aku ibumu Aku ibumu, Nipi Kamu akan menjadi hartaku kemudian hari Dan kamu harus ingat Panggil aku ibu Ingat Aku ibumu Salima lama banget sih responnya Pih, bangun Bangun Pih Pih, denger deh, Pih Itu, Pih, anak-anak nangis Salima itu lho Lelet banget sih Sabar aja, kenapa sih, Nipi Tidak tahu Salima lagi ganti ke teman anak-anak Tadi, Pih Coba denger Lupa punya sih nantuk Nipi Pih Tapi buruan Cek dulu anak-anak Tidak Tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Biar Buruan sih, Nipi Biar sini Men vere Tidak, tidak Biar site cuma satu Ini Salimah, Pih. Papi, cek dulu. Cepat! Mutiara! Mi! Gimana? Gimana, Pih? Salimah nggak ada di kamarnya. Mutiara nggak ada. Iya, Mi. Terus gimana, Mutiara? Papi, gimana Salimah? Salimah, Mutiara. Salah sopir. Papi, telepon. Mutiara. Salimah sama kamu nggak, Pak? Gimana, Pih? Salimah membawa lari Mutiara, Mi. Pih. Aduh! Maaf ya, aku nggak ngeliat. Aku gimana nih? Gak apa-apa kok, Mas. Gak apa-apa. Serius, gak apa-apa? Iya. Ini kan cuma air putih biasa. Nanti juga kering sendiri. Ini sebagai ganti untuk laundry? Ya ampun, Mas. Gak usah. Kalau kamu nggak terima ini, kamu mau jadi temen aku? Iya, Mas. Namaku Harlan. Nama saya Haryani. Pak Haryani, nanti aku hantar kamu pulang ya. Ya udah, Mas. Permisi. Mas, ini rumah saudaraan aku. Kamu sudah pulang? Bu. Kok kamu sama Naharlan? Jadi Ibu kenal. Naharlan ini anaknya Patio, Bos Ibu. Jadi Mas itu putranya Patio? Iya. Dan saya juga baru tahu kalau Aryani ini putrinya Ibu. Ya Allah. Gak usah Ibu. Terima kasih. Saya nggak mau ngerepotin. Saya mau izin pulang dulu ya, Bu. Gak usah. Ya, Aryani. Hati hati ya. Waalaikumsalam. Saya tanpa sengaja bertemu dengan ibu kandung saya. Terus saya dibawa ke rumahnya. Dan di sana ternyata ada laki-laki. Yang ternyata ayah kandung saya sendiri. Kami memang sudah merasa cocok dari awal. Makanya kami memutuskan untuk langsung menikah. Tante gak apa-apa kan? Tante gak ada yang luka kan? Maaf banget aku tadi gak sengaja. Maaf ya Tante. Gak apa-apa. Gak apa-apa Tante gak apa-apa. Karena tadi Tante juga bingung lagi cari taksi. Emang Tante mau kemana? Tante mau pulang. Rumah Tante dimana? Di Jalan Pemuda. Oh Jalan Pemuda. Itu sih searah sama rumah saya. Bareng aja Tante. Saya antar. Kok jadi ngerepotin ya? Enggak Tante gak ngerepotin sama sekali. Itung-itung saya menebus kesalahan saya sama Tante. Ya mau ya? Terima kasih ya cantik. Kamu sudah antarkan Tante sampai ke rumah. Enggak Tante. Justru saya yang minta maaf sama Tante. Tadi saya hampir nabrak Tante. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Masuk dulu ke dalam. Ayo. Tante buatan susu coklat. Kamu suka kan? Lagian saya alergi sama susu. Oh alergi susu juga ya. Seperti Harlan. Kamu memang anak yang baik. Andai saja anak Tante masih ada. Pasti dia sebesar dan secantik kamu sekarang. Ini anak Tante kemana? Panjang ceritanya. Dan akan membuka luka lama. Maaf Tante. Aku, aku gak maksud untuk. Maaf ya. Anak ini punya tanda lahir seperti mutiara. Jangan-jangan. Pamit dulu ya Tante. Nanti papi minta. Mami bicarakan ini sama Harlan. Ini gak bisa dibiarkan. Mami harus bicara sama Harlan. Harlan. Mami dengar dari papi. Kalau kamu punya hubungan dengan anaknya si kulit cuci itu. Iya Mi. Memangnya kenapa Mi? Sampai kapanpun. Mami tidak akan pernah merestui hubungan kamu dengan gadis itu. Ini bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Aku bakal bisa buat Aryan menjadi seorang yang glamor. Seperti yang Mami mau. Diam kamu. Mulai hari ini detik ini. Mami minta kamu putuskan hubungan kamu dengan perempuan miskin itu. Aryan memang miskin Mi. Tapi Arhani punya hati yang sungguh mulia Mi. Aku banyak belajar. Dari ketulusan hati dia Mi. Harlan. Kamu harus dengarkan apa kata Mami kamu. Kamu cukup belajar kehidupan dari papi. Dari Mami. Kamu putuskan hubungan kamu dengan anaknya piramid. Enggak Mi. Harlan akan tetap menikahi Aryan. Dan Harlan akan tetap hidup bersama dia Mi. Kalau kamu tidak menuruti apa kata Mami. Kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Harlan akan angkat kaki dari rumah ini. Segala tentang kehidupan diatur sama Mami dan papi. Termasuk soal jodoh. Harlan. Kamu akan kehilangan perusahaan tempat kamu bekerja. Dan semua hak-hak kamu di rumah ini. Serta warisanmu. Harlan ikhlas. Kalau kamu tidak menurut apa kata Mami. Hidup kamu akan sengsara di luar sana. Mami harus sabar Mi. Kita sudah kehilangan mutiara. Terus kalau Harlan pergi. Siapa yang akan menuruskan keturunan kita Mi? Nanti kalau dia sudah merasakan hidup sengsara di luar. Dia pasti akan balik pulang juga. Permisi. Maaf pak. Ibu. Ibu saya sedang sakit. Jadi saya mewakili untuk datang ke sini. Ambil itu. Ambil. Saya tahu kamu butuh uang. Kenapa gak diambil? Kurang. Berapa sih harga kamu? Berapa pun akan saya bayar. Asal kamu mau menjauhi anak saya. Astagfirullah Bu. Saya gak pernah ngedeketin anak ibu. Tapi anak ibu yang ngedeketin saya Bu. Gak usah pura-pura deh kamu. Saya tahu kamu mendekati Harlan. Karena kamu ingin mendapatkan hartanya kan? Demi Tuhan Bu. Saya gak pernah berpikiran untuk itu. Kamu tahu. Sejak anak saya dekat dengan kamu. Dia jadi pembangkang dan tidak mau nurut sama orang tuanya. Dan sampaikan pada ibu kamu. Mulai sekarang dia saya pecat. Saya mohon pak. Jangan pecat ibu saya. Kamu ataupun ibu kamu. Jangan pernah mengijakan kaki kalian di sini lagi. Ambil ini. Ambil. Dan pergi. Hei. Tapi saya masih punya harga diri. Ibu. 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 Ibu kenapa? Kayaknya aku segera bawa ibu ke dokter ya. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas? Keadaan ibu. Ibu harus segera dirawat. Ibu terkena struk. Kamu yang sabar ya. Iya lagi. Aku akan terus bantu buat cari pinjaman untuk pengobatan ibu. Kamu yang sabar. Baso. Mau basa satu? Saya siapin dulu ya mbak. Mau duduk di sini mbak? Gak apa-apa di sini aja. Baso ini enak banget bang. Serius mbak? Seriusan deh. Ini baso paling enak yang pernah aku makan semenjak aku pulang dari Australia. Mbak dari luar negeri? Iya. Lebih tepatnya sih dari kecil. Udah lama di sana. Oh. By the way. Nama abang siapa? Saya haroan mbak. Oh. Thank you mbak. Thanks ya. Iya. Makasih ya mbak. Sama nama. Halo sayang. Tante sudah tunggu kamu lama loh. Akhirnya kamu mau mampir juga ke rumah tante. Pi. Oh iya. Ini loh. Gadis cantik yang mami mau kenalin ke papi. Kenalin ini suami tante. Halo. Saya Erlin. Erlin. Gimana cantik kan pi? Mami mau jodohin dia. Orang Harlan. Pi. Iya mbak. Papi kok bengong. Cantik sekali ya mbak. Hmm. Gak salah kan. Mami pilih. Harlan. Iya Harlan. Anak tante namanya Harlan. Kamu kenal? Enggak gak kenal. Harlan yang saya tahu itu tukang baso. Pasti bukan anaknya om sama tante. Harlan mana? Mas Harlan sedang jualan bu. Assalamualaikum. Pi. Harlan. Kamu sehat kan? Gak apa-apa. Kenapa kamu pulang? Sudah gak betah kamu hidup sengsara di luar. Mami apaan sih? Anak baru pulang. Mami sudah ketus kayak begitu. Papi gak ingat? Atau papi pura-pura lupa? Dia itu lebih membelah anak tukang cuci itu dibanding kita pi. Bagaimanapun juga Harlan tetap anak kita. Mami gak sudi punya anak pembangkang. Tapi Mi. Harlan kan. Sudah Depi. Gak usah dibelain. Makin besar kepala ini anak. Sekarang tujuan kamu kesini untuk apa? Kamu memang ingin pulang? Atau kamu hanya ingin mengunjungi kami? Aku kesini mau minta tolong Mi. Apa Mami gak salah denger? Ibu Rahmi terkena struk. Dan butuh biaya untuk pengobatannya Mi. Mereka itu kan pilihan kamu. Mami kan dari awal memang tidak merestui. Jadi gak ada sangkut pautnya juga sama Mami kan? Aku gak tau harus bagaimana lagi Mi. Selain ke Mami. Mami bisa penuhi permintaan kamu. Asalkan kamu juga penuhi dua syarat dari Mami. Apa syarat itu Mi? Semoga aku sanggup melaksanakannya Mi. Bagaimana mungkin aku tega menceraikan Aryani? Dia gak punya salah apapun. Bahkan dia begitu tulus mencintai aku. Begitupun aku sangat mencintai dia. Tapi kalau aku gak menceraikan Aryani. Penyakit ibu Rahmi pasti semakin parah. Halo sayang. Halo. Tunggu sebentar ya. Harlan sebentar lagi datang. Papi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Harlan. Harlan? Om Tante. Ini Harlan. Anak yang sama Tante. Iya. Kalian kenal. Ini Harlan anak Tante. Yang Tante mau jodohin sama kamu. Mas. Berangkat sekarang. Mulai sekarang. Aku berhenti berjualan keliling. Mas gimana mas? Sama kebutuhan kita sehari-hari. Aku berhenti menafkai kamu. Maksudnya mas? Aku bakal cerahin kamu. Mas. Maaf Aryani. Aku rasa jodoh kita itu cuma cukup sampai disini. Jadi ini. Kamu berubah. Kamu yang cewek lain. Ini urusan aku. Halo. Hei. Lu lamar. Malam ini. Saya akan duduk om Tante. Lalu. Duduk, duduk. Aku panggilin Mama aku dulu ya. Iya. Iya oke. Kamu? Di mana? Di mana putriku? Di mana Mutiara? Di mana? Ini ada apa sih, Mi? Dia yang mencuri kemarinmu saat bayar, Lan. Dia yang mencurinya. Di mana, Putri Yara? Kamu sembung ikan ke mana? Sayang, Ma. Di mana Putri kami, Mutiara? Jawab! Saya minta maaf, Tuhan. Minta maaf? Enak saja kamu bilang minta maaf. Kau misalkan saya dengan anak saya selama 20 tahun ini. Sekarang kamu bawa kemana anak saya. Kamu sembung ikan di mana, Anakku? Tempat kesakan! Di mana, Putri kami, Mutiara? Ayo, Jok! Saya sangat menyukai bayi kalian. Saya menginginkan bayi kalian. Saya pindah waktu itu keluar pulau. Saya dapat majikan baru. Dan kita semua pindah ke luar negeri. Ma, jawab aku. Aku bukan Mutiara, kan, Ma? Aku bukan Putri yang memencuri dari mereka berdua, kan? Ma bilang, Papa meninggal saat kecil. Jadi aku bukan Putri dari mereka berdua yang akan jawab! Ini nggak benar, kan? Kamu bukan saudara kemaraku, kan, Erie? Ya, kan? Erie Lynn adalah Mutiara. Dia saudara kembar kamu, Harlan. Gila kamu! Gara-gara kamu! Keluar aku berantakan! Kamu memisahkan anakku dengan orang tuanya! Dia saudara kembarannya! Kamu bukan bapak aku lembah, Cik! Kamu bukan bapak aku! Mutiara. Mutiara. Kamu Mutiara. Kamu adalah Putri. Kamu adalah anak kami. Mutiara. Bapak sama Mami selalu mencari kamu bertahun-tahun, sayang. Bapak! Bapak benar. Kamu adalah Mutiara yang selama ini Bapak cari. Kamu anakku. Kamu Mutiara anakku. Bapak benar. 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 Terima kasih telah menonton